Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...2023-2024. Pertandingan ini dilaksanakan selasa 13 Februari 2024 di Stadion Selhukwak. Chelsea sedang berupaya penuh untuk naik klasemen demi menghindari zona degradasi pada pertandingan ini. Babak pertama Chelsea mendominasi jalannya pertandingan, namun masih kesulitan menciptakan peluang dengan pertahanan tim tuan rumah yang cukup solid. Jefferson Lerma membuka keunggulan untuk Crystal Palace di menit ke-30. Skor 1-0 kemenangan sementara tim tuan rumah hingga babak pertama berakhir. Babak kedua Chelsea berhasil menyamakan skor di menit ke-47 lewat gol yang diciptakan oleh Connor Gallagher. Dua gol tambahan di menit-menit akhir mematapkan Chelsea memenangkan pertandingan ini. Connor Gallagher dan Enzo Fernandes menjadi mimpi buruk bagi Crystal Palace. Skor 3-1 hingga babak kedua berakhir untuk kemenangan Chelsea. Thomas Tuchel berada di bawah tekanan besar di Bayern München setelah timnya dikalahkan 3-0 oleh Bayern Leverkusen. Joss Mourinho bisa saja menyerang Chelsea musim panas ini jika dia mengambil alih jabatan sebagai bos baru Bayern München. The Special One sedang disiapkan oleh raksasa Jerman tersebut dengan Thomas Tuchel saat ini berada di bawah tekanan besar. Daily Star juga melaporkan bahwa saat ini Joss Mourinho sedang belajar bahasa Jerman. Mengambil alih kepemimpinan di Allianz Arena juga akan memberinya peluang untuk mendapatkan mahkota Liga di negara kelima yang berbeda. Seperti diketahui, Joss Mourinho telah merasakan kejayaan di kompetisi papan atas di Portugal, Italia, Inggris, dan Spanyol. Rumor tersebut tentunya juga akan menguntukkan bagi Chelsea andai Pochettino diberhentikan pada musim panas mendatang. Peluang Thomas Tuchel kembali ke Chelsea akan terbuka lebar. Pelatih asal Jerman tersebut kabarnya masih memiliki misi rahasia untuk mengembalikan kejayaan Chelsea yang saat ini terburuk di bapan tengah kelas men. Hubungan Tuchel dengan Bayern München bisa meledah setiap saat. Hal itu ditunjukkan dalam sejumlah wawancara baru-baru ini di mana Tuchel mengisyaratkan bahwa dirinya bisa pergi kapan saja dan kemana saja. Tuchel sendiri keluar dari Chelsea sebelum waktunya setelah memimpin klub meraih kemenangan kedua mereka di Liga Champion pada tahun 2021. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik, membangun hubungan baik dan sangat dicintai para fans secara yang tidak bisa ditandingi oleh grampotter Frank Lampard ataupun Pochettino. Faktor di luar lambangan yang disebut-sebut berperan dalam kancuran Tuchel saat di Chelsea. Kabarnya pelatih Jerman itu telah menyampaikan beberapa alasan kepada pemilik klub Todd Wuhli jika dia ingin kembali ke Stamford Brick. Pelatih asal Jerman tersebut masih memiliki urusan yang belum selesai di London Barat. Ia memiliki ambisi juara Liga Inggris yang ingin dipersembahkan untuk Chelsea. Kabarnya ia akan kembali jika masa kerjanya di Bavaria berubah memburuk. Chelsea siap beri panggung bag Manchester United, Rafael Varane. Rafael Varane diproyeksikan jadi suksesor Thiago Silva. Chelsea mendiskusikan kemungkinan memboyong bag senior Manchester United, Rafael Varane di bursa transfer selanjutnya. Bag sentral Brancis itu yang telah memutuskan pensiun dari pentas internasional. Lewat Twitternya Simon Billy, pandi Chelsea membeberkan bahwa mantan bintang Real Madrid itu mungkin sudah merasa saatnya angkat kaki dari Old Trafford cepat ataupun lambat. Di musim ketiganya di Manchester United garapan Eric Ten Hag, Varane kehilangan posisi di jantung pertahanan ditambah lagi trek-rekor Cideradia yang terbilang mengkhawatirkan. Chelsea memahami sisi lemah dari seorang Varane, meski begitu manajer Pochettino pun merasa butuh sosok berpengalaman di lini belakangnya. Jika back veteran Thiago Silva memutuskan hengkang dari Stamborbrick, Varane dinilai jadi suksesor paling ideal. Dalam dua musim lebihnya berbaju Manchester United, sejauh ini Varane telah mencatatkan 75 penampilan di seluruh kompetisi dan mencatatkan 2 gol. Selain itu ada kabar baik datang bagi Chelsea, back keandalan mereka Wesley Fovana sudah berlatih kembali. Fovana bergabung dengan Chelsea pada tahun 2022 silam, ia ditebus dengan harga yang relatif mahal dari Lakechester City. Namun di musim ini ia belum sekalipun bermain untuk The Blues, pasalnya ia berada dalam masa pemulihan pasca mengalami sidra ACL. Kabar baiknya bagi Chelsea, Fovana sedikit lagi bisa comeback di tim mereka, ia dilaporkan sudah kembali berlatih baru-baru ini. Kabar Fovana kembali berlatih dikonfirmasi langsung oleh akun media sosial Chelsea. Mereka mengugah foto Fovana sudah berlatih di lapangan. Ini pertama kalinya Fovana menampakkan diri di Cobal setelah sidra panjang. Alhasil ini menjadi penanda yang bagus bagi sang back untuk bisa memperkuat sekuat Chelsea lagi. Namun menurut kabar yang beredar di Inggris, Fovana belum bisa comeback dalam waktu dekat ini. Ia masih menjalani sesi latihan individu, jadi ia masih butuh waktu sebelum bisa berlatih penuh bersama tim lainnya. Fovana kemungkinan besar baru comeback di bulan Desember nanti paling cepat, kata Pochettino. Chelsea digabarkan tertarik memboyong Daniel Mo dari RB Leipzig, mantan rekan setim Christopher Gunku. Ketertarikan Chelsea ini tak lepas dari keinginan sang pemain yang hendak angkat kaki dari klub Jerman tersebut dalam waktu dekat. Meski masih terikat kontra hingga 2027, Mundo Deportivo menyebutkan bahwa Daniel Mo berpikir untuk akat kaki dari RB Leipzig dan mencari petualangan baru. Hal ini lantas membuat tim-tim Eropa termasuk Chelsea tersebutkan bahwa RB Leipzig sendiri sudah mematau bintangnya itu dengan harga sekitar 60 juta euro. Angka tersebut terkesan murah bagi Todd Bully. Kabar ini mengemuka karena posisi yang ditempatkan oleh Olmo yakni sebagai gelandang serang atau pemain nomor 10 akan diproyeksikan sebagai pengganti Connor Gallagher. Posisi gelandang serang atau pemain nomor 10 di Chelsea sendiri terbilang sudah penuh menyusul adanya 5 pemain serupa di posisi tersebut. Sang pelatih pun saat ini tengah memiliki kebijakan baru dalam pembelian pemain. Ia mengutamakan pemain senior dibandingkan pemain muda yang minim pengalaman. Daniel Mo dirasa pilihan tepat oleh Chelsea untuk menjadi salah satu tambahan amunisi di sektor gelandang serangnya. Ia masuk dalam kriteria Chelsea yang membutuhkan gelandang berpengalaman dan juga punya catatan mentereng. Sejak bergabung dengan RB Leipzig, pemain berusia 25 tahun itu tampil moncer dengan mencetak 26 gol dan 30 asis dari 127 pertandingan. Dengan catatan itu, Chelsea pun akan memanfaatkan hubungan baiknya dengan RB Leipzig untuk memboyongnya pada bursa transfer Januari mendatang. Itu saja informasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih telah menonton!